Intro Hai guys, kembali lagi dengan saya Aldo Im Somnya Channel yang memuat sejarah dan berita terkini Saat ini, posisi baris krim sedang kosong Setelah Komjen Listio Sigit naik menjadi Kapolri Menggantikan General Idam Ajis yang telah pensiun Ada beberapa nama potensi jabatan baris krim Akan didominasi oleh sejumlah Kapolda saat ini Diprediksi, ada 4 calon sebagai kabah res krim Sebelum lanjut, mari subscribe, like, dan komen channel ini Terima kasih Irjen Paul Dokterandus Wahyu Widodo M. Pil Diketahui, pria kelahiran Sleman, daerah istimewa Yogyakarta Pada tanggal 11 September 1969 Saat ini menjabat sebagai Kapolda Aceh Sejak 2 Februari 2020 Dimana sebelumnya, dirinya menjabat sebagai Kapolda Gorontalo Wahyu merupakan lulusan terbaik Akpol pada tahun 1991 Yang berpengalaman di bidang Reserse Diketahui, beliau juga lulusan Sespim terbaik pada tahun 2006 Irjen Wahyu Widodo merupakan teman seangkatan Listio Di Akademi Kepolisian pada tahun 1991 Dan sangat dekat dengan Listio Sigit Irjen Wahyu juga sebagai ketua tim yang menyusun Makalah Komjen Listio Untuk mengikuti PIT dan Proper Test di Komisi 3 DPR RI pada Rabu tanggal 20 Januari 2021 Irjen Pol, Dr. Niko Afinta Karo Karo SIKSH Irjen Niko adalah seorang perwira tinggi Polri Yang sejak 16 November 2020 Menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur Irjen Niko merupakan lulusan Akpol pada tahun 1992 Yang berpengalaman di bidang Reserse Prestasi luar biasa Niko Afinta adalah dalam menggagalkan penyeludupan 208 kg sabu-sabu pada Maret 2020 Dan menggagalkan penyeludupan 300 kg sabu-sabu pada tahun yang sama Agustus 2020 Diketahui juga Niko Afinta menggagalkan penyeludupan sabu-sabu sebanyak 1 ton Yang diseludupkan dari Guangzhou, China ke Indonesia Melalui dermaga ex-hotel Mandalikan Anyer Serang Banten pada tahun 2017 Selain itu, Niko Afinta juga sukses menangkap pencurian dana nasabah Atau skimming pada tahun 2018 Diketahui juga Irjen Niko ikut juga mengantar naskah dan makalah Komjen Sigit ke Komisi 3 DPR Irjen Pol Dr. Andus H. Ahmad Dovri MSI Irjen Pol Dr. adalah seorang perwira tinggi Polri sejak 16 November 2020 menjadi Kapolda Jawa Barat Irjen Dovri merupakan lulusan terbaik Akpol pada tahun 1989 yang berpengalaman dalam bidang SDM Jabatan yang diemban sebelumnya adalah Menjadi Kapolda Banten tahun 2016 Menjadi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 Menjadi Asisten Logistik Kapoldri pada tahun 2019 Dan sekarang menjadi Kapolda Jawa Barat pada tahun 2020 Kasus yang pernah ditanganinya adalah Menindak pelaku aksi kekerasan jalanan yang disebut klitih di Yogyakarta Dan menangani kasus pencatutan nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yaitu Sri Sultan Hamang Kubowono ke-10 Irjen Pol Wahyu Hadiningrat SIKMH Irjen Wahyu adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 3 Maret 2020 Mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Badan Resersei Kriminal Polri atau WAKA Bahreskrim Irjen Wahyu merupakan lulusan Akpol pada tahun 1992 berpengalaman di bidang Resersei Jabatan yang pernah diembannya adalah Sebagai Direktur Respon Ancaman Deputi Bidang Intelijen Cyberbin pada tahun 2017 Wakafolda Metro Jaya pada tahun 2018 Dan sekarang menjadi WAKA Bahreskrim Polri pada tahun 2020 Kasus terkenal yang pernah ditangani beliau adalah Kasus Bombali II pada tahun 2005 Itulah keempat calon kuat Kepala Badan Resersei dan Kriminal atau KA Bahreskrim Polri Yang nantinya untuk menggantikan posisi kosong Jenderalis Josijit yang sekarang menjadi KA Polri